Dulu bahan yang akan saya tunjukkan sama teman-teman Itu saya setek seperti ini aja Memang bahan ini sulit Untuk disetek itu sulit Kemudian musim kemarau mati Dan yang berhasil Ini Intinya bahan ini kan sulit sekali disetek Inilah seteknya Cara ngawur aja ternyata bisa Tumbuh Beberapa kali tanam ya Tidak hidup Bentuknya lumayan lah saya bilang Oke baik sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai, salam otak kanan Salam bagaimana Sahabat bonsai ini kita ada di suri hari Kurang lebih jam 5 ini Aktivitas kita kali ini masih di depan rumah Karena hujannya Intensitas hujannya sangat geras sekali Jadi kita beberapa hari ini Seminggu ini belum ke kebun Nah kali ini teman-teman Saya di depan rumah Dan ini bahan-bahan sancang Ada bahan yang lain Yang akan saya ceritakan sama teman-teman Berbagai tips Bahan ini Saya tanam dari setek Dan ternyata Tumbuh teman-teman Seperti apa dia Yuk kita lihat Nah dulu Bahan yang akan saya tunjukkan sama teman-teman Itu saya setek seperti ini aja Ini di tanah Yang saya campur sekam dan kotoran kamen Saya seteknya hanya seperti ini Saya tancap seperti ini Tidak Serius-serius amat Karena memang Sekali saya setek itu banyak Dan banyak juga yang mati Teman-teman Saya setek seperti ini Dan ternyata Dari sekitar kurang lebih 30-an 40-an itu Ada beberapa yang hidup Dan ternyata Bahan ini bisa hidup Teman-teman Memang bahan ini sulit Untuk di setek itu sulit Nah Kecuali kalau di cangkok ya Teman-teman tahu enggak bahan ini Ini bahan yang akan kita lihatkan Sama teman-teman Jadi ternyata saya punya kuncian ya teman-teman Bagaimana bahan ini bisa tumbuh Setelah di setek seperti ini Ini seteknya tidak teratur Cuma saya tancap aja Nah Contohnya Itu dia teman-teman Tuh Di sini dulu Saya setek banyak benar teman-teman Saya setek begitu aja Banyak benar dia Tumbuh Dan ternyata Yang tumbuh-tumbuh itu Karena kemudian musim kemarau Mati Dan yang berhasil Ini Satu ya teman-teman Ini kemarin saya potong Itu bekas potongannya Ini saya potong Ini sebenarnya pengen saya pres Tapi saya pengen cangkok dulu di atas ini Nah ini Intinya bahan ini kan sulit sekali di setek Teman-teman Sangat sulit Mungkin ada teman-teman Kita yang senior Sudah bisa ya Tapi saya beberapa kali setek Ini ringki Karena dia mudah layu ini Mudah daunnya layu Nah ini Yang tumbuh Tiga teman-teman Ini masih kecil Ini masih kecil Akan saya buat Yang kecilin nanti mami Nah Di antaranya Yang saya setek itu Sekitar 4 atau 30 Sampai 40 Teman-teman Ini kan Batang-batangnya banyak yang mati Nah ini yang berhasil Ini usia satu tahun Nah inilah bahan bose yang teman-teman tahu Dengan daunnya Ciri daunnya ini Ini adalah loa Jadi loa Sebenarnya bisa di setek Lalu kita penanganannya dengan Apa Teliti atau dengan serius Nanti saya tunjukkan teman-teman Di video yang selanjutnya Ini saya cuma kasih tahu aja teman-teman Inilah Setek yang secara ngawur aja Ternyata bisa Tumbuh Ini sudah lumayan nih Sebesar lengan tangan Ini tidak pernah saya perhatikan Saya biarkan hidup Baru kemudian saya press Ini sudah memilih cabang Ini cabang pertama Kemudian ini sudah anak cabang Nanti akan saya press disini Akan saya press di sebelah sini Kemudian nanti akan kita naikkan ke pot Nanti kalau sudah Cabang Anak cabang Nanti sebaru dia pemilihan Cucu ya Saya bilang cucu cabang Cucu dari ini Baru kita potong Kita press Ini juga nih Nah Kemudian lagi saya akan melihatkan Sama teman-teman Ternyata hidup Cuman ini dengan cara yang Saya bilang Saya bilang Apa Ngawur lah Saya bilang Ada lagi teman-teman Yang tumbuhnya luar biasa Asli ini dari setek Nah ini teman-teman Saya buat raf Asli ini dari setek teman-teman Ini setek hanya Ditaruh di tanah Saya ini ngawur Kadang-kadang kalau bahannya kebanyakan Saya setek Saya tancap-tancapkan aja Kalau sanjang ya ok lah hidup ya Seperti ini Ban setek semua Sanjang Ini saya cuma Memanfaatkan Sedikit koridor di depan rumah Jadi ternyata Jadinya bagus Jadinya bagus teman-teman Padahal cuma setek Dengan cara yang ngawur Dengan cara ngawur aja Ternyata berhasil Bogel ini nanti akan kita naikkan Nanti kita buat videonya teman-teman Ini kemarin sudah saya press Nah yang ini Di atasnya saya cangkok teman-teman Saya cangkok Begitu sudah tumbuh akar Baru saya potong Karena ini saya naikkan ke pot Ini kan saya buat Kecil aja ini Buat kecil aja Nanti saya naikkan di pot Semigron lah Saya bilang Pot semigron Tuh Jadi Bahan ini sebenarnya Mudah teman-teman Sebenarnya mudah Ini saya Dengan cara yang ngawur aja Saya bilang Cuman memang saya pelajari Setelah itu Karena saya Beberapa kali tanam Beberapa kali tanam Tidak hidup Kemudian Akhirnya saya sudah Saya Beli 6 Cangkokan Kemudian Setelah Berkembang banyak Saya setek Karena bahannya Terlalu banyak Kemudian saya setek Nah ini Ini adalah Bahan loa Dari setek Ngawur Saya bilang Di ground Di ground Ternyata hidup Yang bentuknya Lumayan lah Saya bilang Kita buat terap Kita lihat geliling Kalau sancang Saya percaya Di setek hidup Saya percaya Dan kali ini Untuk yang kedua kalinya Saya bilang Saya percaya Setek Walaupun Saya kemarin Nyetek itu ya Yang tadi baru kita Di awal tadi Membuka video ini Tadi kita pakai Setekan yang baru Saya mulai Jadi ini Saya sudah pembelian Cabang Kemudian nanti Saya akan Pembelian anak cabang Dan lain sebagainya Kita lanjutkan Di pot Karena beberapa Yang harus kita Lengkapi Seperti ini Nah ini kan Nggak ada akarnya Di sebelah sini Ini kan kita Tumbuhkan akar Tapi kita Pakai semi Ground Nanti pakai Ember Atau apalah Yang lebih besar Nanti kita Tumbuhkan akar Dari sini Bisa Kalau loa ini Kita kubur dengan Kukupit saja Sudah Tumbuh dia Akar-akar Serabut tumbuh Nanti dia akan Membesar sendiri Ini akar yang Dominan Sudah saya potong Ini Akar dominan Sudah saya potong Sebelah sana Sudah saya potong Dan ini juga Sudah saya potong Ini kan saya ganjel Sama kayu ini Saya ganjel Sama kayu Ini salah satu Potongannya Ini bekas potongan Yang ini Dan ini Kurang lebih Empat hari ini Baru saya potong Cak kokannya Nah Ternyata Setelah saya pelajari Dari senior Ada Cara-caranya sendiri Kalau setek Bahan loa ini Seperti apa Dia Cara-caranya Nanti kita Tunjukkan Sama teman-teman Dan kebetulan Saya juga Nyetek Dengan cara Yang agak sedikit Serius Sudah saya bilang Nanti seperti apa Videonya Kita akan Saksikan Di video Selanjutnya Ini saya cuma Tunjukkan Ternyata Bahan ini Disetek Ngawur Juga Nah itu Teman-teman Oke ya Semangat Teman-teman Kalau punya Bahan ini Disetek Dengan syarat Disetek Langsung Caranya Jangan sampai Minginep Jangan sampai Minginep Ya Teman-teman Keren Ini lingkar batang Mungkin Sekitar 30 ini Besar ini Sudah Satu tahun Ini teman-teman Dari bahan Setek Bukan cangkok Kalau cangkok Bisa lebih besar Apalagi Kalau kita rawat Ini Itu hanya Sama-sama Lihat Itu bahan Saya Setek Dengan Cara Ngawur Ternyata Ibu Dan Tergetal Mempunyai Bentuk Yang Lumayan Mas Atau Teman-teman Kalau punya Bahan Apapun Setek Aja Kalau Sancang Apalagi Mudah Sekali Oke Ini Saya Pemintu Berbagi Sharing Ini Semangat Teman-teman Saya Wan Ini Sebenarnya Pengen Saya Pres Saya Pengen Cangkok Dulu Nah Ini Intinya Bahan Ini Kan Sulit Sekali Di Setek Sangat Sulit Mungkin Ada Teman-teman Kita Yang Sudah Bisa Tapi Saya Berapa Kali Setek Ini Ringgi Karena Dia Mudah Layu Mudah Daun Layu Nah Ini Yang Tumbuh Tiga Ini Masih Kecil Ini Masih Kecil Bukan Saya Buat Yang Kecil Di Antaranya Yang Saya Setek Itu Sekitar 4 Atau 30 Hampir 40 Teman-teman Ini Matang-matangnya Banyak Yang Mati Ini Yang Berhasil Ini Usia Satu Tahun Nah Inilah Bahan Saya Teman-teman Tau Tengah Daun Ciri Daun Ini Ini Adalah Loa Jadi Loa Sebenarnya Bisa Disetek Lalu Kita Penanganannya Dengan Apa Deliti Atau Dengan Serius Nanti Saya Tunjukkan Teman-teman Di Video Selanjutnya Ini Saya Cuma Kasih Tau Aja Teman-teman Inilah Setek Yang Cara Ngahur Aja Ternyata Bisa Tunggu Ini Sudah Lumayan Semisar Ini Tidak Pernah Saya Perhatikan Saya Biarkan Hidup Baru Kemudian Saya Pres Sudah Memilihan Cabang Cabang Pertama Kemudian Sudah Anak Cabang Nanti Saya Pres Disini Nanti Akan Kita Naikkan Kepot Nanti Sudah Cabang Anak Cabang Nanti Sebaru Dia Pemilihan Cucu Cabang Cucu Dari Ini Baru Kita Potor Ini Juga Nah Kemudian Lagi Saya Perlihatkan Sama Teman Ternyata Hidup Cuman Ini Dengan Cara Yang Saya Jelang Saya Angur Ada Lagi Teman Teman Bumbunya Luar Biasa Asli Dari Stek Asli Dari Stek Ini Stek Hanya Ditaruh Di Ternas Ini Ngawur Kadang Nanti Terugakannya Kebanyakan Stek Ternyata Ternyata Kalau Sancang Ya Okelah Hidup Seperti Biar Stek Bisa Cuma Memangfaatkan Sedikit Koridor Di Sancang 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 Terima kasih.